Hai semuanya, sambil nunggu ibu wadir yang gak dateng-dateng, sementara ini udah jam makan siang, kita janjian jam 11 ya, ini udah mau sejumatan, dan gue udah lapar buat sumpah, jadi mending kita makan duluan aja, biarin aja nanti tukar enok dia yang habis ini. Kita di yang namanya Hosen Culinary, ini pas banget di seberang Yaungin, kampus 1, penger jalan, jadi lo bakal ngerasa semerbak vitamin D gitu, vitamin debu, dan agak sembriwing-sembriwing suara pengamen dikit kadang-kadang. Udah sama tahu, udah sama kerupuk, udah sama lalapan, cuma Rp15.000 aja. Panas, pedas. Tapi enak. Parah banget sih, orang jalan-jalan macet ya. Satu... Kala undang lagi! Panas, panas, panas! Oke kaledoknya dua... Kameraman liatin aja... Sama... Estee manis deh. Estee manisnya... Tiga. Kameraman dapat Estee manisnya. Ini... Ini bawa! selamat menikmati terima kasih bu oke kariruk ini sudah datang kariruk ini itu makanan khas Sunda jadi khas Indonesia banget isinya sayuran-sayuran mentah gitu sih ada timun ada kol ada apalagi sih ada toge ada terong ada kacang panjang apalagi eh tahunnya mateng lah iya mateng kariruk itu harusnya sayurannya mentah terus kenapa berarti dia masuk dalam jajaran tidak konsisten timun timun apa yang mati segan hidup teman timun layu timun layu apaan timun curi dia mati curi dengar kakau barusan dikerupuk aja udah melempam udah kalah garing sama joksu barusan tapi lucu kan kacang panjang kacang panjang kayak kacang banyak sih dia gak punya bunci kacang panjang sama buncinya berbeda lah sama mereka itu kembar gak identik kembar gak identik oke suka-suka ini suka-suka dia aja tau gak kareldok itu ngajarin apa apa-apa-apa ada beberapa perjalan yang pertama kareldok itu kayak kritik dia itu pahit tapi menyehatkan sama kayak kritik kritik itu terasanya memang pahit tapi dia itu sebenernya menyehatkan buat kita buat bangkit lebih baik lagi kayak gitu yang kedua? yang kedua? kareldok itu mengajarkan kita kalau kita gak boleh pemahamannya itu secara tekstual aja kalau di wikipedia itu kan kumpulan sayuran mentah nah ternyata kan kacang sama tahunya itu mateng nah kayak kalau kita memahaminya secara tekstual aja berarti harusnya wikipedia nulisnya kumpulan sayuran mentah dengan kacang dan tahu yang mateng kan hebat banget jadi kita tuh harus memahaminya itu secara kontekstual yang ketiga yang ketiga kalau misalkan jangan lupa bayang sampai jumpa di foodpapis selanjutnya terima kasih selamat menikmati